Ayo suruhkan semangatmu untuk Indonesia bersama Kopi Kepal Api. Dan Indonesia harus diarahkan kepada Arisa Higashino. Ya, tanggung ya Adi. Ya, tanggung ya Adi. Ya, pasangan cepat. Oh, terbahaya diserang oleh Yuta Adi. Yuta dan dia sudah pertunjukan di awal pertandingan kali ini begitu. Sudah ingin memperlihatkan permainan cepat dan ini yang belum siap sepertinya pasangan kita untuk melayani permainan ini. Ya, terus terserang kita lihat Adi. Ya, setuju sekali. Tentu kita berupaya menyerang ya, tapi kita lihat bola terus melambung memang. Ini menjadi makanan empuk bagi Yuta Arisa. Yuta Watanabe terus memberikan aksi yang begitu memukau. Lucky ball tadi. Pita dan juga Rinov. Itu yang kita harapkan serangan balik Adi dari pasangan Indonesia. Tinggal empat angka, dua-six, setaraf dari Pita. Masuk. Ini dia, official review. Oh, keluar. Oh, keluar. Ia tidak tembus ya sejauh ini. Oh, justru harus berlari jauh, Rinov. Itu dia. Kembali terjadi. Salah dari Yuta Watanabe. Ya, karena memang dia cukup, apa ya, bermain spekulasinya cukup banyak. Tapi dengan resiko memang. Ya. Tanggung di net juga. 10-5 kali ini. Oh, sangat baik. Super sulit. Yang istimewa bagi Rinov. Sangat baik, Pita. Tanggung. Tanggung. Oh, masih bisa dikembalikan. Oh, defensenya sangat baik dari Jepang kali ini, Adi. Oh, tanggung. Adi. Oh, luar biasa perjuangan dari kedua pasangan. Dan akhirnya di interval game pembuka dengan skor 11-6 atas pasangan Indonesia. Sudah dilakukan oleh pasangan Indonesia. Kita harapkan semakin membaik. Maksim penampilan mereka. Tertinggal 5 angka. Tanggung. Aduh, berbahaya. Oh. Baik. Shufflecock tadi tersangkut di net menjadi keuntungan bagi pasangan Indonesia. Dan kembali. Baik sekali, Mat. Bermain bola setengah, Adi. Wah, keluar. Ingat, Mat. Tidak beruntung saya pikir, Pita dengan gerakan angin. Yang merubah agar bisa menjawab tantangan dari duo Jepang. Yang terus menggeliat dan tidak boleh mengingat rekor head-to-head. Karena ini di Istora ada dukungan dari para spektator tentunya. Ya, setuju. Oh, luar biasa, Bayu. Ya. Tanggung memang. Akhir game ini beberapa kesalahan yang dilakukan repeat ya. Setara beruntun begitu. Tuh, lagi, Adi. Dengan sembilan kesempatan bagi pasangan Jepang. Dengan baik diselesaikan di... Langsung, dengan keunggulan dua angka mereka. Ya. Kita hanya tia sendiri. Sepertinya ada psychological barrier di laga ini sebelumnya. Ya, tapi memang secara kualitas permainan ini yang ditampilkan jauh lebih berbeda ya. Daripada dua pertandingan sebelumnya begitu, Adi. Ini menantang sekali untuk rally, kemudian kecepatan. Ini yang harus bisa kita antisipasi. Bagi pasangan Indonesia. Jagal. Bisa kita unggul di game kedua. Iya, gantian Juta. Semoga terus berlanjut. Yang berbalik unggul. Empat, tiga. Oh, masih Mbak Yuni. Luar biasa. Sudah sangat over position kita lihat ya. Harusnya sih sudah tidak mungkin lagi bisa menyebrang. Tapi justru lucky ball. Iya, lucky ball yang didapat akibat totalitas perjuangan dari Rino Frivaldi tadi. Tertinggal tiga. Unggul lima tiga kali ini. Ya. Gantian Pita. Ini reaksi yang tepat dari Pita. Yang sempat struggling. Tapi kemudian menemukan bentuk permainannya. Oh, boleh. Sangat baik dari Rino. Sabar, Rino. Ya, keluar. Approach yang tadi sabar dan begitu taktis dari Rino Frivaldi. Betul. Pilihan yang sangat tepat ya. Karena tangan posisi defense ini tidak siap. Tangan untuk melakukan ini dia, defense backhand. Iya. Ini di babak perempat final. Wah, terus diserang berhasil. Ini kombinasi duet Jepang. Yuta Watanabe dan Arissa Higashino. Dan akhirnya mampu untuk kembali. Tujuan begitu deras dari pagi hari. Tapi tidak mengurangi tentunya animo masyarakat. Ah, sedikit terlambat Rino. Tanggung. Oh, masih bisa diambil. Luar biasa. Ini nih. Ah. Harus tetap fokus tadi. Wah, bahaya. Kaut ini. Sangat ketat perolehan poin. Oh, kurang mundur sedikit tadi ya posisi footwork dari Pita. Higashino unggul satu angka. 14-13. Oh, berbahaya. Oh. Bisa di clear-kan lagi. Luar biasa. Frival di membuat tersungkur tadi. Yuta Watanabe tidak mampu untuk mengembalikan shuttlecock. Oh, luar biasa. Sudah sangat sulit ya. Ada di sana. Tanggung ini. Defensi yang sangat baik. Oh, berbahaya. Apa mau dikata pemirsa Mbak Yuni? Kita saksikan sudah berjuang sekuat tenaga. Mereka begitu rapat untuk saling mendukung, bertahan. Dan kemudian bisa justru menambah angka. Iya, pola defense balik serang ya. Dari pasangan Yuta dan Arissa kali ini sangat baik. Ini sudah posisi yang ya boleh dibilang sudah sulit untuk pasangan Indonesia. Tinggal tiga angka kali ini pasangan Indonesia. Awas. Oh, luar biasa. Oh, sayang. Cara bagaimana diselesaikan dengan baik tadi. Satu lagi angka tambahan. Lagi dua repeat untuk bisa bangkit. Ya, masuk tadi sepertinya. Dua kali kesalahan Yuta. Ya, sudah beberapa kali terjadi ya. Bukan, tetapi keuntungan bagi Indonesia. Oh, keluar-luar. Dan keuntungan ini tidak boleh lagi disiasiakan oleh Rinov dan juga Pita. Oh, sayang. Lagi kali ini. Oh, sudah terjatuh Pita. Posisi clear lagi sekarang. Tangguh dan langsung Yuta Watanabe dan Arissa Higashino kembali menunjukkan kualitas penampilan. 21-11, 21-18. Selamat menikmati. 21-42, 21- explains. 21-91. Selamat menikmati Anda.